Intro Kebupaten Wonosobo, Jawa Tengah dikenal sebagai kota wisata dan mempunyai makanan khas yaitu mie on clock. Untuk lebih mempopulerkan makanan khas daerah ini, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebupaten Wonosobo gelar 3 lomba dengan hadiah jutaan rupiah. 3 lomba yang digelar antara lain lomba desain gerobak untuk berjualan mie on clock, lomba kostum menjual mie on clock, dan lomba video mie on clock. Pemenang dari 3 jenis lomba akan memperebut juara 1, 2, 3, dan juara harapan dengan total hadiah senilai 32 juta rupiah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo, Agus Wibowo, dalam launching di Resto On Clock di Jalan Raya Dieng tanggal 31 Mei kemarin menjelaskan. Tujuan diadakannya lomba tersebut adalah agar makanan khas mie on clock bisa lebih dikenal bagi Nusantara maupun mancanegara, karena mie on clock adalah ikon dari Wonosobo dan sudah dikenal sejak dahulu kala. Ini adalah rencana kegiatan untuk menjual mie on clock yang melewati 3 item, lomba video, lomba desain gerobaknya, kemudian juga desain kostumnya. Tujuan kita yang pertama adalah mie on clock ini sebagai satu kuliner Wonosobo yang khas, yang menjadi ikon pariwisata kita. Kita tahu Wonosobo ini potensi kita adalah pariwisata. Nah, hubungan dari kuliner mie on clock supaya ke depan wisata Wonosobo akan semakin tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah mengajak teman-teman ekonomi kreatif untuk bisa lebih kreatif lagi. Kami beri ruang, kami beri arena, khususnya dalam mengupas dan mengangkat wisata kuliner mie on clock ini. Mie on clock sendiri adalah makanan khas yang terbuat dari bahan mie kuning, kol, dan kucahi. Cara masaknya sederhana ketika bahan tadi direbus, setelah beberapa saat kemudian diangkat, masukkan mangkok, diberi kuah kental atau loh dengan bumbu racikan tradisional. Kemudian, ditaburi berambang goreng dan potongan kecil daging ayam, setelah ditaburi bubuk merica mie on clock siap disajikan. Biasanya mie on clock akan lebih nikmat jika dimakan bersamaan dengan tempe kemul dan sate sapi. Alvin, salah satu pemburu kuliner, menjelaskan, makanan ini merupakan makanan khas Wonosobo yang sangat enak dan murah. Dapat dicumpai di beberapa kiosk khusus dan warung lesehan, serta penjajah yang menggunakan gerobak dan alat pikulan. Mie on clock itu tambah nikmat kalau pakai tempe kemul. Kalau aku lebih suka pedes. Jadi, ada tahunya, terus dulu ada tempenya ya, ini lagi ada tempenya, tempenya dikaji dengan jente kemul. Sama lagi, sate. Jadi, cara keseluruhan gimana rasanya? Enak banget. Tadi si coba. Mie on clock, Wonosobo. Oke. Diharapkan dengan adanya lomba tersebut, dapat lebih mengenalkan makanan mie on clock di mata wisatawan usantara maupun manca negara. Untuk keterangan lomba bisa diakses di Instagram mieonclock.kita dan Instagram di Sparboot Wonosobo. Dari Wonosobo, Babang Hengki, Satellit TV, Mewartakan. Selamat menikmati. Terima kasih.